Saya kali ini ada di Universitas Kejahatan Malang Dan pagi ini suasana cerah sekali Apa yang akan kita pelajari pagi ini? Pagi ini kita akan belajar kata selamat Bahasa Indonesia kata selamat Itu kalau digabung nanti ada kata-kata yang lain Menjadi selamat apa saja lah Dan kita akan belajar bahasa Inggrisnya seperti apa Itu ya, kembali lagi ke Chasis Bahasa Inggris Kata selamat digunakan untuk memberikan ucapan Tapi bisa juga digunakan untuk memberikan semangat Atau memberikan semacam untuk dorongan Agar kita itu sesuai dengan harapan itu Nah, dalam bahasa Inggris nanti akan kita temukan banyak kata selamat Kalau kita belajar kata selamat Ini kata yang umumnya kita kenal itu Selamat dalam bahasa Inggris itu kan artinya tidak terjadi apa-apa Atau aman Atau bisa dikatakan kita tidak mengalami apa-apa Nah, selamat itu kita mengenal kata bahasa Inggrisnya adalah safe Safe atau unheard Atau uninjured, unharmed Ada lagi mungkin ya dikatakan kita dalam keadaan baik-baik Well atau good seperti itu Nah, itu selamat yang pada umumnya kita kenal sebagai kata Tidak terjadi apa-apa Tapi kata selamat itu juga bisa digunakan untuk memberikan ucapan Atau memberikan salam Seperti kita mengenal kata selamat pagi Good morning Selamat siang Good afternoon Atau good day ya Selamat sore Good afternoon juga Selamat petang Sorry ya, selamat sore Itu bisa good evening Atau selamat malam juga Good night Biasanya disebut juga good evening Nah, kata selamat ternyata bisa diterjemahkan Kalau kita dalam bahasa Inggris itu Yang kita pakai dengan sambutan-sambutan Atau memberikan ucapan selamat pagi, selamat siang Itu pakai good ternyatanya Tapi di kata yang lain Ternyata kita tidak akan pakai kata good lagi Apa itu seperti apa itu? Kata selamat juga bisa dikatakan dengan kata have Kalau bahasa Inggris misalkan selamat menjalankan tugas Atau have a good job atau have a work Atau selamat pepergian Selamat menempuh perjalanan Maka dikatakan itu sebagai have a good trip Nah, ini salah satu kata yang pakai have Yang artinya selamat Ucapkan selamat misalkan pernikahan Bisa have a good wedding day Dari pernikahan untuk ucapan itu Kalau kita mengatakan selamat belajar Juga have a study atau study hard Bisa selamat bekerja Bisa work hard Bisa seperti itu Tapi kata have itu juga bisa mengertikan selamat Selamat makan Have a meal Bisa dikatakan begitu Selamat berpuasa Atau menjalankan puasa Have a successful fasting Bisa dikatakan seperti itu Have a successful fasting Atau kita mau pakai misalkan untuk selamat makan Have a meal Bisa dikatakan have a meal Kalau kita mau mempersilahkan orang untuk Menikmati apa yang ada di rumah kita Bisa dikatakan tadi silakan have everything around our house Atau have a meal bisa juga Tapi bisa pula kita mengatakan Misalkan selamat menikmati liburan Have a holiday Nah ini kata yang kadang kita menerjemahkan yang keliru itu Kalau kita mengatakan selamat berjuang Itu kita tidak akan mengatakan pakai selamat Yang dipakai dengan good atau have tidak Tapi biasanya kata itu cuma cukup satu Yang kita simulkan seperti ini Jadi victory Victory itu kalau kita memberikan ucapan victory Itu pengertiannya adalah selamat berjuang Nah ini yang keliru ya Biasanya kita mengatakan dengan yang Victory itu selamat berjuang Ada juga misalkan kita mau mengucapkan kata selamat itu dengan Congratulation Congratulation ya Congratulation Atau bisa juga kita mengatakan dengan Success in your career Artinya selamat ya Karir atau selamat ya Profesi atau karir anda itu Ya bisa dikatakan success in your career Selain kata selamat itu sendiri Bisa kita katakan langsung dengan kata success in career Success in your study Success in your study berarti kita mengatakan selamat ya Belajarnya atau selamat ya studinya Untuk ucapan-ucapan itu bisa langsung kita memakai kata success Ada kata lagi misalkan untuk selamat Misalkan ya Congratulation sudah umum ya Kita mengatakan congratulation ya Kalau misalkan kata have a good trip berarti kita mengatakan itu selamat Liburan selamat menikmati liburan Tapi misalkan untuk keselamatan keluarga kita Kita bisa mengatakan ya In the interest of the family In the interest of the family Jadi kita sudah belajar kata selamat dalam berbagai bentuk itu seperti itu Nah semoga kamu belajar bisa dan bisa mengapresesnya gantung ya Hari-hari ku sedih Belajar di kamarku sendiri Ku rindu ku dengar lagi Cerita di kelas tanpa henti Kuliah dari ini Materi tukas siri berganti Tak paham sulit mengerti Online cuma di kiri presensi Leksas bertubi-tubi Leksas bertubi-tubi Mata jariku letih dan perih Kupusan ngobrol Whatsappan Ayo ketemu di kampus lagi Bunga-bunga kampusku Seker dan indah di sekitarku Ayo ke kampus kembali Meraih cita-cita yang tinggi Hari-hari ku sepi Belajar di kamarku sendiri Ku rindu ku dengar lagi Cerita di kelas tanpa henti Bunga-bunga kampusku Seker dan indah di sekitarku Ayo ke kampus kembali Meraih cita-cita yang tinggi